selamat pagi hari ini Sabtu 13.07.2020 belum, belum belum, belum oke, oke oke, oke tadi udah itu samanya program belum, belum sudah masih gimana? belum, belum bapak izin ya, ditunggu dulu ditunggu dulu tadi broadcast live kan sudah sudah mulai ya, ya oke takut ya oke terima kasih atas kesempatannya Pak Nyoman Darte selaku Kepala Sekolah yang saya hormati apakah suara saya terdengar jelas sangat jelas Pak Kadet jelas Ibu Riana selaku moderator apakah suara saya terdengar jelas siap jelas oke, terima kasih pada kesempatan kali ini tempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan mungkin mengadakan pengumuman sedikit mungkin tentang pembagian rapat secara online di SMA negeri Bali Bandara kami selaku operator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak sekolah dan Ibu Riana selaku moderator kami dari Bapak di belakang untuk itu waktu dalam kesempatan kita akan buka kepada Ibu operator silahkan Baik Om Swastiastu selamat pagi semuat tahun Seman Barat hari ini Sabtu 13 Juni 2020 kami SMA Negeri Bali Bandara melenggarakan acara pembagian rapor semester 2 tahun kajaran 2019-2020 secara daring melalui live di Youtube SMA Negeri Bali Bandara yang diikuti oleh seluruh keluarga besar SMA Negeri Bali Bandara sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Riana Ayu Ninsi guru ekonomi SMA Negeri Bali Bandara akan memandu acara ini hingga selesai pembagian rapor kali ini memang sedikit berbeki berbeda yakni dilaksanakan secara daring hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 namun saya berharap hal ini tidak mengurangi makna dari acara pembagian rapor kita sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Bali Bandara serta yang saya hormati seluruh semuat SMA yang berada di seluruh penjuruh Bali sebelum memulai acara marilah kita menunjukkan kepada sejenak menyat syukur karena telah diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara ini serta agar acara ini terjalan dengan nama berdoa menurut agama dan masing-masing disilahkan berdoa selesai nah langsung saja kita mulai pada acara yang pertama yakni sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri Bali Bandara kepada Bapak disilahkan Om Swastiastu yang saya hormati Bapak Bapak Wakil Kepala Sekolah Rekan-Rekan Guru Pegawai Teristimewa anak-anak Peserta Didik kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri Bali Bandara yang saya cintai yang saya banggakan pertama-tama mari kita nanti-nantinya kita menyatakan puji syukur ke depan ruang yang maju kuasa karena pada hari ini kita semua bersama-sama bisa mengikuti live streaming kebagian rapot SMA Negeri Bali Bandara tahun ini anak-anak yang Bapak kintai banggakan pada masa pandemi COVID ini banyak hal yang berubah secara tiba-tiba mulai dari pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk itulah maka ketika peringatan dari politika nasional Bapak Menteri menyampaikan mari kita belajar dari COVID-19 untuk maka saya sampaikan kemasi dan penggiatan yang setinggi-tingginya pertama kepada Bapak Ibu yang telah meladeni melani memfasilitasi anak-anak kita sehingga meskipun kita tidak bertatap buka tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung dan saya yakin banyak hal banyak cobaan banyak masalah yang muncul dalam pergiatan itu namun saya yakin juga karena Bapak Ibu telah belajar tentang keikhlasan ketulusan cinta dan kasih sayang meladeni anak-anak kita saya yakin semuanya bisa teratasi meskipun memang belum sempurna demikian juga pada PNW seluruhnya saya sampaikan terima kasih juga atas fasilitasinya untuk menyelesaikan seluruh administrasi sekolah sehingga akhirnya pada hari ini seluruh kegiatan bagian rapor bisa kita siapkan dengan sebaik-baiknya selanjutnya saya yakin juga berbagai hal berbagai pengalaman yang kalian dapatkan selama ikuti pembelajaran di masa pandemi COVID itu sampai saat ini masih berlangsung dan kapan selesainya kita belum tahu untuk itulah maka saya mohon pada kalian semua untuk tetap bisa memberdayakan konsep-konsep yang telah kita terapkan di sekolah yaitu setiap tempat adalah ruang kelas dan setiap benda adalah sumber belajar saya yakin itu kalian telah manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga akhirnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru bisa kalian selesaikan meskipun juga saya yakin banyak hal yang belum sempurna karena kesempurnaan itu belum bisa kita raih akan datang nanti akan kita dapatkan nanti seiring proses yang kita anak-anak semuanya yang saya panggakan kali isil dari Pak Ayahmu akan kami sampai ke laporan yaitu rapor kepada orangtuamu itulah bentuk pertanggung jawaban kami dan juga pertanggung jawaban kalian semuanya kepada orangtuamu inilah hasil saya demikian yang harus ada di dada kalian masing-masing nanti itu lah nanti begitu kalian melihat raportmu mohon disampaikan kepada orangtuamu kepada sahabat-sahabatmu di rumahmu sendiri kakak, adik dan lain sebagainya tunjukkan bahwa inilah hasilnya dan saya mohon lebih penting yang jauh lebih penting adalah bagaimana kalian bisa di rumah menerapkan nilai-nilai karakter yang bisa kalian jadikan model kepada keluarga ya saya pikir itu yang lebih penting daripada nilai yang kalian dapatkan itu nilai tetap penting tapi karaktermu jauh lebih penting dan anak-anak semuanya setelah kalian mendapatkan bagian raport daring atau online raport hard copy-nya nanti kalian bisa cetak di sekolah dan sementara nanti kalian minta kepada wali kelasmu atau mata pitamu untuk mengirim lewat PA yang kalian bisa perlihatkan kepada orangkuamu masing-masing selanjutnya kepada bagian kurikulum demikian juga kesiswaan untuk harus tetap nanti menyiapkan segala aturan segala kegiatan di dalam masa pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya kurikulum menyiapkan proses pembelajarannya mengacu pada pengalaman di semester ini saya yakin di semester depan akan lebih baik kesiswaan juga saya mohon berinovasi untuk bagaimana kita bisa meskipun anak-anak kita belajar di rumah tapi pemindukan karakter itu kami mohon untuk dikolaborasikan dengan orang tua di rumah masing-masing sehingga akhirnya budaya-budaya yang telah kita latihkan di sekolah itu tidak mudah tapi sebaliknya tetap nanti bisa kita kembangkan bisa kita tumbuhkan sehingga akhirnya begitu dikembali ke sekolah kita tidak repot lagi kepada anak semuanya saya mohon kalian tetap menjadi model di masyarakat model untuk semuanya sehingga akhirnya kalian tetap mendapat tempat di hati setiap orang saya pikir itu yang perlu saya sampaikan semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bisa lancar kemudian sekali lagi semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita sehingga akhirnya kita semua selamat dan saya mohon kalian tetap menjaga diri tetap untuk memperhatikan protokol kesehatan sehingga semua diantara kita sehat dan selamat demikian terima kasih saya tutup dengan para masanti om santi 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 om waktu saya kembalikan lagi kepada ibu Riana terima kasih selamat menikmati untuk mendapatkan rapornya yang akan dikirimkan secara pribadi baik melalui WA maupun maupun melalui email atau cara yang kedua atau mekanisme yang kedua yakni siswa melakukan login di rapor secara mandiri nanti melalui yang akan diberikan yaitu mulai bisa dimulai besok minggu 14 Juni 2020 kemudian login di e-rapor kemudian mendownload rapornya secara pribadi seperti itu untuk mekanisme pembagian rapor semester ini selain itu untuk memperjelas mekanisme pembagian rapor itu dapat dilihat di fanspage sembar menginjak pada acara berikutnya yakni pembacaan Wardi Adi Nugraha perlu sedikit dijelaskan penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan perkembangan terbaik pada tiap mata pelajaran hal ini menunjukkan bahwa Semanbara itu tidak hanya mementingkan hasil belajar tapi juga proses perkembangan peserta didik merupakan sesuatu yang tidak alah pentingnya inilah para peraih Wardi Adi Nugraha semester 2 tahun pelajaran 2019 2020 saya akan bacakan untuk peraih Wardi Adi Nugraha pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti 02 itu diraih oleh Gederis Murtayada kemudian untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti 04 itu diraih oleh Putu Yudi Arsana kemudian untuk PPKN 02 itu diraih oleh Kadek Dwi Andina Wujiani peraih PPKN 04 itu diperoleh oleh Putu Okiradita Anggawan kemudian untuk peraih Wardi Adi Nugraha pada bahasa Indonesia 02 yaitu Kadek Tirta untuk bahasa Indonesia 04 itu Imadi Agus Paso Ijaya untuk bahasa Inggris 02 itu Komandana untuk bahasa Inggris 04 itu Miwayan Denny Astuti kemudian untuk mata pelajaran 02 itu diraih oleh Iwayan Mertayasa untuk Matematika 04 itu diraih oleh Luh Sukani kemudian untuk sejarah 02 itu diraih oleh Iwayan Mertayasa kemudian sejarah Indonesia 04 itu diraih oleh Madedona Rimasari kemudian untuk seni budaya 02 itu diraih oleh Miwayan Desi Sastra Astuti kemudian seni budaya 04 itu diraih oleh Nikade Ayuparamika Jayanti kemudian Tenjas 02 itu diraih oleh Luh Adiyani Tenjas 04 itu diraih oleh Nikudu Ayu Sulasini Prakarya dan Kewirausa 02 itu diraih oleh Agus Pratama Prakarya dan Kewirausa 04 itu diraih oleh Kadek Gede Hindusa Yoga Matematika Peminatan 02 diraih oleh Kadek Sumardi Matematika Peminatan 04 diraih oleh Kadek Trusna Juliana Fisika 02 diraih oleh Kutu Ari Dijani Fisika 04 itu diraih oleh Kutu Oki Wiradita Kimia 02 itu diraih oleh Komang Desiriyani Kimia 04 diraih oleh Kutu Oki Wiradita Aryawan Biologi 02 diraih oleh Gede Rismertayada Biologi 04 diraih oleh Gede Pio Aditya Sejarah 02 diraih oleh Putu Nadi Sejarah 04 diraih oleh Kadek Ulandari Ekonomi Ekonomi 02 Ekonomi Ekonomi diraih oleh Niputu Nita Arianti Sosiologi 02 diraih oleh Newayan Arianti Sosiologi 04 diraih oleh Desa Kompiang Ratih Ratna Dila Geografi 02 diraih oleh Dwi Andina Widjiani Geografi 04 diraih oleh Kutusawika Danda Praksesia Lintas Minat Bahasa Inggris 02 diraih oleh Niluh Ekonomi Bahasa Jepang 02 diraih oleh Kadek Masyuk Shani Bahasa Jepang 04 diraih oleh Niluh Erlia Leonica Bahasa Bali 02 Niluh Heli Dan Bahasa Bali 04 diraih oleh Nikadek Diaty Srianti Sriantiari Baik Itulah para tadi para peserta didik yang telah berhasil meraih Wordi Adinugraha Selanjutnya saya akan membacakan Widya Adinugraha Untuk Widya Adinugraha ini merupakan peserta didik yang menunjukkan prestasi terbaik dalam setiap maka pelajaran Berikut ini merupakan peserta didik peraih Widya Adinugraha Jadi untuk peraih Widya Adinugraha pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekati 02 yaitu Kadek Marsyani Kemudian berikutnya pendidikan agama Hindu dan budi pekati 04 itu diraih oleh Juwayan Agus Darmawan untuk PPKN 02 diraih oleh Miwayan DSI Sasta Siti untuk PPKN 04 diraih oleh Kadek Meri Parwati untuk Bahasa Indonesia 02 diraih oleh Kadek Wika Arinata untuk Bahasa Indonesia 04 diraih oleh Kadek Yuradita Aryawan Bahasa Inggris 02 diraih oleh Kadek Mertayada kemudian untuk Bahasa Inggris 04 diraih oleh Kadek Yuradita Aryawan kemudian untuk Matematika 02 diraih oleh Igusti Ngurasi Cahyasa Satria kemudian untuk Matematika 04 diraih oleh Kadek Diatis Rian Siti untuk Sejarah Indonesia 02 diraih oleh Gediris Mertayada Sejarah Indonesia 04 diraih oleh Nikutu Meli Yulian Dari Seni Budaya 02 diraih oleh Iwayan Mertayasa Seni Budaya 04 diraih oleh Ikadek Rian Apipurna Penjas 02 diraih oleh Meniwayan DSI Sasra Siti Penjas 04 diraih oleh Pandek Kadek Resna Juliano Prakarya dan Kewirausan 02 diraih oleh Ketuk Diantari Prakarya dan Kewirausan 04 diraih oleh Madi Arya Adiwara Matematika Peminatan 02 diraih oleh Komang Juliantara Matematika Peminatan 04 diraih oleh Nikade Ayuparamika Jayanti Fisika 02 diraih oleh Igusti Ngurasi Cahyasa Satria Fisika 04 diraih oleh Niketuk Suriyati Kimia 02 diraih oleh Gede Resmertayada Kimia 04 diraih oleh Gede Arya Difadanan Jaya Biologi 02 diraih oleh Idus Muras Cahyasa Satria Biologi 04 diraih oleh Pandek Kadek Terseguh Juliana Sejarah 02 diraih oleh Putu Dina Aprilyani Sejarah 04 diraih oleh Imade Parmiha Ekonomi 02 diraih oleh Putu Pandek Pinandia Eka Putri Ekonomi 04 diraih oleh Loh Sri Diantari Sosiologi 02 diraih oleh Kadek Ari Angari Sosiologi 04 diraih oleh Putu Yenu Parmasi Geografi 02 diraih oleh Milo Sepyanyi Geografi 04 diraih oleh Eketut Satya Cahyanisi Inkas Minat Bahasa Inggris 02 diraih oleh Dewu Ayusintia Laura Arista Adini Bahasa Jepang 02 diraih oleh Putu Dina Aprilyani Bahasa Jepang 04 diraih oleh Kadek Ria Oktak Kiani Bahasa Bali 02 diraih oleh Gede Rismut Sayada Dan untuk yang terakhir yaitu Bahasa Bali 04 diraih oleh Putu Sri Ratih Indira Widyan Dini Jadi para peraih Widya Adinugraha untuk semester 2 tahun perajaran 2019 2020 saya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di atas raihannya di semester ini tetap semangat dan rajin belajar di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan COVID-19 selalu guna masker cuci tangan dan tentunya jaga jarak kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir sampai jumpa di lain kesempatan saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan di hati semeton semembara sekalian saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Selanjutnya silahkan perwakilan bapak atau ibu wali kelas untuk memulai bagian rapor silahkan Pak Agung Wisnu untuk memberikan pengumuman kepada siswanya silahkan Pak Agung Wisnu silahkan oke kita lanjut ke Pak silahkan Pak Terima kasih waktunya Pak sampaikan anak-anak yang ingin dapat bisa request ke WA saya khusus untuk kelas 11 Mipadwa kirim WA ke nomor 087 80 85 04 dan mengirim nama lengkap setelah itu akan mengirim kembali makap ya demikian tentu kelas 11 Mipadwa terima kasih silahkan ibu pipin baik disini saya adalah wali kelas 11 Mipadwa 3 jadi sebelumnya sudah ada perwakilan yang chat saya jadi mulai hari ini jam setelah rapat ini setelah live ini kalian sudah bisa meminta rapat ke saya dengan format yang sudah diberikan oleh Bapak KDK jadi silahkan jadi silahkan chat pribadi ke saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak kelas 11 Mipadwa terima kasih silahkan Pak Agung Wisnu baik saya wali kelas kelas 10 saya kelas 10 Mipadwa jadi untuk kelas 10 Mipadwa saya sudah sejar kemarin cara untuk meminta atau untuk nilai rapor saya silahkan klik nama lengkap pasti insip nilai rapor ke WAP pribadi saya nanti saya kirimkan rekap nilai rapor kalian perindividu masing-masing terima kasih stay safe and see you next keep healthy thank you oke terima kasih silahkan Bu Riana Riana baik itu tadi informasi terkait kembalian rapor dari para perwakilan wali mungkin nanti pihak akademik juga akan share nomor wali kelas untuk bisa diminta rapor kalian atau kalau kalian mau menunggu itu bisa di download secara mandiri besok hari minggu 14 Juni 2020 mungkin sekian untuk acara pembagian rapor secara daring dari SMA negeri balimandara untuk pembagian rapor semestua tahun pelajaran 2019-2020 sekali lagi saya ucapkan selamat atas capaiannya kepada seluruh peserta didik negeri balimandara dan saya akhiri pembagian rapor ini dengan para musanti om santih 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 om terima kasih Terima kasih.